Sekelompok peneliti di Brazil menghentikan tes uji kloroquine terhadap pasien COVID-19 yang sebelumnya disebut dapat menghambat virus baru untuk menginfeksi dan tumbuh dalam sel saat diuji pada kerah. Penghentian itu dikarenakan sekelompok pasien yang mengonsumsi kloroquine dalam dosis tinggi justru mengalami kelainan ritme jantung yang serius. Dikutip dari Life Science, pada hari selasa tanggal 14 April 2020, para ilmuwan di Brazil mencoba mengetahui seberapa besar potensi kloroquine untuk pengobatan COVID-19. Disebutkan bahwa ada 440 pasien COVID-19 dibagi menjadi dua kelompok dengan dua jenis dosis kloroquine. Yang pertama, yaitu dosis tinggi dengan 600 mg 2 kali sehari selama 10 hari. Sedangkan yang kedua, dosis rendah dengan 450 mg selama 5 hari 2 kali sehari hanya pada hari pertama. Akan tetapi ketika baru mengetes 81 pasien, para ilmuwan menemukan tanda-tanda yang kurang baik. Beberapa hari setelah percobaan itu, pasien yang mendapatkan dosis tinggi kloroquine mengalami gangguan ritme jantung yang cukup berbahaya. Diketahui dua orang pasien yang diberi dosis tinggi bahkan mengalami denyut jantung abnormal, sampai akhirnya kedua pasien itu meninggal dunia. Dengan kejadian tersebut, para ilmuwan langsung mewanti-wanti seluruh pekerja medis agar tak memberikan kloroquine dalam dosis tinggi kepada pasien COVID-19. Kendati demikian, hingga saat ini, para ilmuwan masih menunggu hasil penelitian terhadap pasien yang diberikan dosis rendah. Diketahui, kloroquine fosfat merupakan senyawa sintetis atau kimiawi yang memiliki struktur sama dengan quininsulfat. Quininsulfat berasal dari ekstrak kulit batang pohon kina yang selama ini juga menjadi obat bagi pasien malaria. Berdasarkan penelitian awal, kloroquine dapat menghabat kemampuan virus baru untuk menginfeksi dan tumbuh dalam sel saat diuji pada kera. Pada 20 Maret lalu, pemerintah Indonesia telah menyiapkan 3 juta butir kloroquine untuk pengobatan COVID-19. Presiden Joko Widodo menyebutkan selain kloroquine, pemerintah juga mendatangkan 5 ribu butir afigan. Afigan, kita telah mendatangkan 5 ribu, akan kita coba dan dalam proses pemesanan 2 juta. Kemudian yang kedua, kloroquine. Ini kita telah siap 3 juta. Terima kasih telah menonton!